Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Bandung TV News dan nyalakan notifikasinya Berbagai macam cara dilakukan oleh umat Islam untuk saling mengingatkan taat beribadah Di Bandung ada cahaya kehidupan unik dimana masjid yang berdiri di bawah jembatan Tol Buah Batu Bandung Membagikan daging kurban bagi siapa saja yang ikut pesolat berjamaah Informasi ini kami hadirkan sekaligus juga akan mengantar kita pada segmen selanjutnya Sekilas bangunan yang berada di bawah jembatan Tol Buah Batu ini hanya bangunan biasa Namun siapa sangka ini merupakan masjid yang diberi nama Masjid Bawah Tol Buah Batu atau Masjid PJTB Menariknya, masjid ini punya cara unik untuk mengajak kaum muslimin untuk taat dalam melaksanakan kewajiban sholat Pada saat ibadah idulat halalu, DKM Masjid DJTB membagikan daging kurban bagi siapa saja yang ikut pesolat melaksanakan sholat berjamaah di masjid bawah Tol Buah Batu ini Pihak DKM menyediakan 460 paket daging kurban bagi siapa saja yang hendak melaksanakan sholat berjamaah Masyarakat sangat antusias dengan adanya kegiatan ini Mereka pun berbondong-bondong mengambil air wudhu lalu ikut sholat berjamaah Dan setelah itu barulah mereka dibagikan daging kurban satu per satu Sebelumnya juga diadakan sebuah bazar Mekanismenya sama, yaitu masyarakat harus melakukan sholat berjamaah Untuk mendapatkan paket sembako gratis Kalau tekniknya pembagian kurban ini memang yang penerima kurban Mesti melakukan sholat di masjid Karena untuk apa kita coba pada donak kutu agar menjadi amal sulit Dan apa harapan kita sebagai om mislimin saling mengajak mengingatkan Mudah-mudahan insya Allah yang memang belum melakukan sholat Atau yang memang belum terbuka untuk sholat Dengan adanya sholat di sini Mereka beralamur dengan hidayanya Ya baru Bareng ini ya Jalan kereta Tadi ikut sholat dulu gitu ya? Ikut Masyarakatnya apa tadi? Masyarakatnya disuruh sholat bareng gitu Salam dulu Terus? Dikasih ya? Ya Harus bawa pokoknya gitu Masjid buah tol buah batu ini berdiri sejak awal Ramadan 2022 Sebelum dibangun masjid Area ini adalah area kumuh Namun saya pasangka Ketua DKM yang merupakan pemuda hijrah dari dunia preman Kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan membangun tempat ibadah bagi muslim sekitar Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat Saifal Metro TV